Jumpa lagi Sobat Olahraga. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong menilai pasukannya akan kesulitan untuk menang saat berjumpa Jepang di matchday ketiga Piala Asia 2023. 23. Sebab Shin Taeyong mengakui Jepang adalah tim terbaik di Asia saat ini, sehingga mengalahkan mereka jelas bukan perkara yang mudah. R. Skuad Garuda julukan Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang dalam Laga Pamungkas Group di Piala Asia 2023. Laga itu akan berlangsung di Stadion Altumama, Doha, Qatar pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 6 malam.30 WIB. Jelang laga tersebut, Shin Taeyong mengatakan Jepang adalah tim dengan pemain-pemain berkualitas dan syarat pengalaman. Jadi, dia nilai wajar jika Jepang menjadi unggulan dalam Piala Asia 2023. Tentu saja, Jepang adalah tim top di AFC. Tim nomor 1, kata Shin Taeyong dalam konferensi PERS selasa 23 Januari 2024. Jadi, tidak heran jika pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan tim asuhannya akan menghadapi ujian berat saat melawan Jepang nanti. Kendati demikian, Shin Taeyong tetap menjanjikan Timnas Indonesia siap memberikan performa terbaik saat melawan Samurai Biru julukan Timnas Jepang. Mungkin akan menjadi pertarungan yang sulit bagi kami. Tetapi kami ingin menunjukkan penampilan yang bagus, sambung Shin Taeyong. Shin Taeyong mengatakan persiapan Justin Hoepner dan kolega berjalan cukup baik untuk laga krusial itu. Tentunya dia harap apa yang sudah dipersiapkan dapat diterapkan dengan baik oleh para pemain di lapangan. Sejauh ini, kami sudah menyiapkan dengan baik. Saya ingin menunjukkan bahwa bola sepak Indonesia telah berkembang dengan baik. Imbuhnya, Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan atas Jepang agar bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 via 2 peringkat terbaik di grup D. Namun, jika imbang atau kalah dari Jepang, Garuda masih bisa lolos ke 16 besar via 4 tim peringkat ketiga terbaik. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih. Terima kasih telah menonton!